Oh sedap ini guys tuh lendot siput sedot masih berasak bahan-bahan untuk membuat lendot ya ini pertama ini siput sedot ya ini siput sedot yang tadi kita cari di bakau tadi kemudian bakso secukupnya kira-kira 10 butir atau 12 butir kemudian kangkung kangkung sekitar satu ikat ya kangkung ikan teri kemudian merica lada hitam lada hitam ini terasi kemudian ini cabai hijau bawang merah bawang putih dan ini sagu secukup ya nanti sagunya dimasak seperti air tapi lebih cair cair kental gitu lah nanti kita lihat cara pemasak cara masaknya ini tadi nih ini siput kita cari tadi di bakau ya ini siput tadi nih bekannya dipotong seperti ini jadi nanti disedot sedot dari sini gitu loh nama spok sedot ini siput tadi yang kita ambil kemudian dipotong belakangnya nih kalau dipotong nanti kalau udah dimasak makannya dari sini ya sekarang lanjut untuk proses pemasakan atau proses cara masak siput ini dimasak dalam satu masakan yang namanya lendot oke lendot Oke kita lanjut proses pemasakan bawang putih bawang merah cabai sama ikan teri di blender halus yang di blender tadi dicampur aja langsung direbus sama air ya Oke jadi bumbu yang tadi di blender bawang merah bawang putih cabai ikan teri terasa itu langsung direbus aja tidak di bumis jadi direbus sama air aja seperti ini jadi nanti ini jadi kuahnya gitu oke sagu tadi dicairkan menggunakan menggunakan air secukupnya kemudian sagu ini nanti dimasak sama air tadi kuah ini sudah dimasukkan sagu cair tadi sehingga kuahnya lebih mengental selar didi masukkan bakso kemudian masukkan sayur kangkung kangkungnya dimasak sampai lembek ya kangkungnya dimasak sampai lupi terakhir masukkan masukkan siput sedot dan disiput yang menggunakan menggunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seharusnya terus ini guys tuh mendot siput sedot masih berasak bismillahirrahmanirrahim Allah wabarakatuh wabarakatuh ini guys tadi di siang kita ada cari siput kan nah ini tadi saya bilang siput sedot itu yang belakangnya ini dipotong kemudian depannya disedot seperti ini enak teman-teman ini siputnya dimasak lendut jadi siput yang kita cari tadi dimasak dengan masakan Melayu namanya lendut enak bisa pakai nasi juga ini siput-siput sudah tadi itu dimasak dengan menu lendut ini jadi masakan lendut campurannya itu dengan sayur bak kangkung bakso kemudian menggunakan kuah yang agak kental menggunakan sagu ya jadi kuahnya dicampur sagu ini yang nama tadi siput sedot itu ini siputnya sedot ini siputnya sedot ini siputnya di dalam ini ini sangat sedikit tajam kita potong ini siput ini kuah ini kuahnya makan dengan nasi juga jadi lendut ini adalah masakan khas Mayu ya salah satunya lendut seputnya masih sedot juga udah dimakan sama kulitnya ini kangkung karena kangkung kuahnya menggunakan sagu tapi sagunya hanya untuk membuat kuah menjadi kental lagi jadi yang khas disini adalah cara makan sepunya ini tapi hati-hati jangan sampai tersebut sepunya sedot lagi selamat menikmati jadi ini jarang-jarang yang buat menu seperti ini karena kadang-kadang cari siputnya susah seperti tadi saya untuk cari tadi kan harus kebakau-bakau ke lumpur-lumpur jadi sayur kacingnya ini enak jadi lengkap ada kagingnya sayur bakso kita pakai nasi seperti ini seperti ini seperti ini hmm selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 sedot ini tangannya udung tadi sudah dipotong jadi dia ada udara terbuka disini tidak sebab disini ini seperti ini jadi ini jadi terbuka kan tuatnya disini enak makan khas Melayu tapi jarangnya buat kalau saya pulang kampung baru dibuat sama adesan pedas juga teman-temannya juga dan buat ini saya kenalkan sama teman-teman supaya tahu makanan sentara itu macam-macam beranikah ada oke demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum maafu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati